Diduga kelebihan muatan sebuah dam truk muat pasur tak kuat menanjak saat melewati jalur tanjakan Trosono-Parang-Magetan hingga akhirnya truk masuk jurang. Sang sopir mengalami luka dan dirawat di klinik terdekat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya Trosono-Parang, kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada kamis pagi. Sebuah dam truk masuk jurang sedalam kurang lebih 6 meter. Perisiwa laka lantas tunggal ini bermula saat dam truk nopol AE 8747UB yang dikemudikan oleh Sisiani, 48 tahun, asal dagangan Madiun melaju dari arah utara ke selatan, usai mengambil pasir di Trosono. Sesampainya ditanjakan dekat jembatan, truk yang hendak membawa pasir ke Madiun ini tidak kuat menanjak, hingga mundur menabrak pagar jembatan kemudian masuk jurang yang orang sekitar menyebutnya jurang pentil. Kondisi truk ringsek sementara sang sopir yang mengalami luka di kaki tulang belakang langsung dibawa ke klinik terdekat. Pengakuan sopir, ia baru sekali lewat di jalan tersebut sehingga salah jalur. Karena itu tidak kuat, menanjak, muatannya akan banyak sekali. Tapi, lalu turun, segur itu. Tidak kuat menanjak itu? Iya, tidak kuat menanjak. Ini mau kemana itu, Pak? Ya, sebetulnya pulang. Kemana? Ngiri. Salah jalur. Sebetulnya salah jalur itu, Pak. Mau kemana, Pak? Ke Madiun? Ya, Madiun. Ambil pasir dari mana? Dari Beduyung. Trosono sini? Iya, Trosono. Terus sopirnya gimana kondisinya? Ya, ini bawa ke klinik. Mau itu dari mana, Pak? Dari, Pak. Ini, ini, sirturnya, adanya salah jalur. Mau dibawa ke mana? Ke Madiun. Terus ini salah jalur tadi? Iya. Terus, tidak kuat menanjak itu? Tidak kuat menanjak, Pak. Memang baru pertama lewat sini? Baru pertama, Pak. Posisi seping, tidak ada dari benderaan lain. Di mana, Pak? Di lokasi sampai kecelakaan baru. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kasus laka lantas ini masih ditangani petugas kepolisian setempat.